Headline News Harian Rakyat Selesel hari ini edisi 5 Juni 2023 Berita utama dibayangi pemilih pragmatis Pemilih calon legislatif, DAPIL 10 Sulawesi Selatan akan kembali dipertaruhkan oleh petahana Karakteristik pemilih pragmatis menjadi kunci kemenangan para caleg di DAPIL tersebut Kandidat dilihat dan dipilih dengan dasar sejauh mana memberi konstribusi langsung kepada masyarakat Oleh karenanya, kans penantang juga terbuka untuk seluruh caleg yang ingin bertarung di DAPIL ini Berita selanjutnya, Golkar ngotot Air Langga Capres Rapat Kerja Nasional Partai Golkar yang diselenggarakan 4 Juni kemarin Kembali memutuskan untuk mendorong Air Langga Hartanto menjadi Capres pada PILPRES mendatang Sejumlah ketua-ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar juga menyerahkan sepenuhnya Penentuan Capres dan Cawapres kepada Air Langga Hartanto dan juga terhadap partai yang akan diajak untuk bergabung di koalisi Berita ketiga datang dari KRI Teluk Hading 538 Kobaran api dari bagian belakang kapal Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Teluk Hading 538 milik TNI Angkatan Laut Terbakar di perairan Kepulauan Selayar Bira Bulukumba selasa 3 Juni kemarin Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan masih terus dilakukan penyelidikan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih